Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 28 Tiba-tiba Tiong Hwi Chiong mendongakan kepalanya Pat Kong San harus cepat sebelum Hon Gelap kita sudah harus ada di sana sahutnya Huto Anio tidak tahu apa dia pergi ke Pat Kong San namun da melongokan kepalanya melalui tirai kereta dan berkata kepada Ye U Kim Piau Ye U Kim Piau Syo Chia berpesan agar menuju Pat Kong San semakin cepat semakin baik sebelum matahari terbenam kita sudah harus sampai di tempat tujuan Ye U Kim Piau mengiakan dia melontarkan pecut di tangan sehingga menimbulkan suara menggelegar Tar-tar Keempat ekor kudanya seperti mendapat isyarat Kaki mereka segera berpacu dan lan sekencangnya Kuda-kuda itu merupakan jenis kuda pilihan yang mengendarainya adalah seorang tokoh persilatan yang sudah ahli otomatis perjalanan ini semakin cepat pada tengah hari mereka pun tidak berhenti untuk beristirahat Tiong Hwi Chiong yang duduk memeluki Yok Sao Chun dalam kereta masih merasa kurang cepat tetapi sebelum matahari terbenam mereka sampai juga di tempat tujuan Ye U Kim Piau menarik tali kendali dan kereta pun berhenti perlahan-lahan Sudah sehan penuh Tiong Hwi Chiong tidak mengisi perutnya Dia hanya duduk dalam kereta dan memeluki Yok Sao Chun terus-menerus Dia bahkan tidak mengendurkan pegangannya sama sekali ketika kereta itu berhenti perlahan-lahan Dia baru mengangkat wajahnya Apakah kita sudah sampai? Betul sudah sampai Sahut Hu To An Yiu Sekarang waktu apa tanya Tiong Hwi Chiong kembali Sebentar lagi matahan terbenam Sahut Hu To An Yiu Tiong Hwi Chiong menarik nafas panjang Untung saja kita tidak terlambat Kereta itu berhenti di depan hutan yang terletak di sisi gunung Cuaca sangat dingin tetapi Ye U Kim Piau berkali-kali mengangkat tangan menghapus Keringat yang menetes hal ini membuktikan bahwa dia sudah bekerja keras Setelah itu dia baru meloncat turun dan membuka tirai kereta tersebut Cun Hong, Xia Ho Chu Suang dan Tung Soat berempat yang pertama-tama turun dari kereta Jis Yo Chia Sudah sepanjang malam kau tidak makan apa-apa siar lo Apo Chu saja yang menggendong Yok Siang Kong Kata U To An Yiu menawarkan diri tidak Tiong Hwi Chiong hanya menyahut sepatah Tidak kemudian meton cat turun dan kereta dengan Yok Sao Chiong dalam gendongannya Setelah JTU dia berjalan menuju puncak gunung Huto An Yiu memandang keempat gadis pelayannya sekilas Kemudian dengan langkah lambat dia mengikuti di belakang Tiong Hwi Chiong Tiba-tiba gadis itu menolahkan kepalanya Kalian tunggu saja aku di sini Huto An Yiu terpaksa mengiakan dia menghentikan langkah kakinya Dan memandang Tiong Hwi Chiong yang meiangkah seorang diri Dengan menyeret kakinya yang diganduti beban berat Perlahan-lahan dia mendaki ke atas gunung Pat Kong San Pada zaman dahulu di sana terdapat sebuah kuil yang dibangun oleh Hwi Lemong, Liu An Itulah sebabnya kuil tersebut dinamakan Liu An Biu Dewa yang disembah di sana adalah Pat Kong, delapan dewa Menuju legenda, Pat Kong dapat mengubah tanah menjadi emas Suatu hari, Pat Kong menanam emas di tempat itu Kemudian mengendarai awan naik ke langit Kemudian gunung itu pun dinamakan Pat Kong San Ribuan tahun telah berlalu, Liu An Biu sudah hancur Tetapi di depan kuil ada sebatang pohon kui yang tua Begitu besarnya sehingga beberapa orang yang bergan dengan tangan baru dapat memeluknya Kayu pohon itu sudah kering saking tuanya Namun daunnya masih tumbuh lebat bahkan hampir menutupi seluruh rantingnya Kalau dipandang dari jauh seperti sebatang payung raksasa Di bawah pohon kui itu terdapat sebuah balu yang sangat besar Permukaannya sangat licin menurut cinta zaman dahulu Kisar Cian pernah bermain catur di atas balu tersebut Bahkan di permukaannya masih ada bekas tanda catur Hanya saja sekarang sudah demikian samar sehingga hampir tidak terlihat Pada saat itu, langil mulai menggelap Tip Ngui Chiong memeluk Yok Sao Chun yang masih tidak sadarkan diri Dia terus mendaki ke atas gunung tujuannya justru pohon kui yang tua tersebut Tetapi kira-kira jaraknya sudah kurang lebih 8-9 Dipa dari batu besar pipih tersebut Dia menghentikan langkahnya Di sana Tiong Hui Chiong menekuk sepasang lututnya Dan menjatuhkan diri berlutut angin di atas gunung Meneru-neru suasana di sana sangat mencekam Pada saat malam hampir menjelang dan cuaca dingin Dan memeluk Yok Sao Chun sambil berlutut Tidak ada orang yang tahu apa yang dilakukannya Seandam ya dia datang untuk bersembah yang bagi kesembuhan Yok Sao Chun Rasanya mustahil karena kudil itu sudah lama wancur Tiong Hui Chiong adalah seorang pendekar wanita yang terkenal cerdas di Duma Kangong Tidak mungkin dia berlutut di sana tanpa sebab musabab Apalagi dia datang dan tempat yang jauhnya ratusan li Sedangkan sepasang tangannya menggendong Yok Sao Chun Namun wajahnya menunjukkan ketulusan hati dan sikapnya sangat husu Pepatah mengatakan menghormati Dewa seperti Dewa ada di hadapanmu Begitulah tampang Tiong Hui Chiong saat ini Angin menerpa rambutnya sehingga acak-acakan Namun dia sama sekali tidak memperdulikannya Dia pun tidak melepaskan pelukannya pada diri Yok Sao Chun Agar tangannya dapat merapikan rambutnya Dia laksana sebuah palung yang tidak dapat bergerak sama sekali Waklu berlalu tanpa membulkan suara Tiong Hui Chiong terus berlutut Tanpa mengenal rasa letih saat itu sudah kentungan pertama Tiba-tiba di bawah pohon kuih yang tua terdengar suara peluk terang Seperti ada benda yang terbuat dari besi dengan beban yang berat jatuh di atas batu yang besar tersebut Tiong Hui Chiong tetap berlutut dia bahkan tidak mendongakan wajahnya sama sekali Akhirnya berhasil juga aku menunggu yang datang ini Pasti jitkong oeyekong tuh katanya dalam hati Hanya kendi arahnya yang terbuat dari logam campuran yang dapat menimbulkan suara seperti itu Dia tentu meletakkannya di atas pecmukaan batu besar di bawah pohon kuih tersebut Meskipun hatinya sudah dapat menduga Tetapi Tiong Hui Chiong tidak melirik sedikit pun Kemudian teingannya mendengar suara orang tua yang terbatuk-batuk Lalu suara peluk pasti dia sedang membuka kendi arahnya Dugaan Tiong Hui Chiong memang tidak salah Sebab tidak lama setelah itu dia menangkap suara gelek-lek beberapa kali jitkong oeyekong tuh pasti sedang meneguk arahnya Kira-kira sepuluh tegukan orang itu baru berhenti Tiba-tiba orang tua itu tertawa terbahak-bahak Sebentar kemudian terdengar lagi suara menggelegak tadi dia memum araknya seteguh lagi Setelah itu tangannya terangkat dan dia mengengangkan sisa arak di bibir dengan ujung lengan bajunya Malam ini, ha, ha, ha Lecu pasti merupakan orang yang pertama sampai di sini Katanya seorang diri seielah itu dia terbahak-bahak kembali Namun, ketika dia masih tertawa terbahak-bahak itulah terdengar suara cekikikan suara lainnya Jip Heng, abang nomor tujuh, jangan membual Hengta justru datang lebih awal daripadamu Suara orang ini rada parau, asal suaranya dan atas pohon kuwi Ketika dia mengucapkan kata-kata yang terakhir Orangnya pun sudah melayang turun dari atas pohon dan mendarat di samping jitkong oeyekong tuh Yang ini pasti patkong, tio kong kian pikir tiong hui ciong dalam hati Jitkorik oeyekong tuh tertawa terkekeh-kekeh Lucu Kalau kau baru datang, mengaku sajalah Toh tidak apa-apa Buat apa menempelkan emas di wajah sendiri dan mengatakan bahwa kau yang datang lebih awal sahutnya Terdengar suara sahutan patkong tio kong kian yang parau Mengapa Hengta harus menempelkan emas di wajah sendiri? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku memang datang lebih awal? Biar aku perintah tahukan kepadamu aku sudah datang sejak tadi karena tidak melihat seorang pun Maka aku tidur dulu di atas pohon justru suara balukmu yang membuat aku terjaga Bagaimana aku bisa tahu kalau kau memang datang terlambat dan melihat aku sedang eminum arak disini Oleh karena itu kau pasti sengaja bersembunyi di alas pohon dan pura-pura bahwa kau sudah datang sejak tadi Siapa juga bisa mengatakan demikian? Aku juga bisa mengatakan bahwa aku sudah dalang sejak tadi dan telah menghabiskan sekendi arak Lalu turun ke kota membeli arak lagi lalu kembah ke sini Siapa yang datang lebih awal dan siapa yang datang belakangan merupakan kenyataan Mengapa harus malu mengaku Miasahupat Kong tidak mau kalah? Kedua orang ini, yang satu menyahut yang lain mendebat Tidak ada yang bersedia mengalah padahal yang dimasalahkan hanya siapa yang datang terlebih dahulu ke tempat itu Terdengar suara Jip Kong yang mulai marah Lohu datang dari Tian Hang San perjalanannya memang lebih jauh dan tempatmu Tapi sudah terang aku yang sampai terlebih dahulu katanya kesal Sudahlah Heng Teh juga datang dari Kiusian yang memangnya lebih dekat daripadamu Lagi pula siapa yang tahu kalau kau berangkat ke sini tadi pagi sahupat Kong Jip Kong Oe Ye Kong tuh tertawa terbahak-bahak Ini yang dinamakan tidak ditanya mengaku sendiri rupanya kau bukan berangkat tadi pagi sindirnya dengan nada gembira Ternyata mereka sudah mengadakan perjanjian bahwa harus berangkat dan kediaman masing-masing pagi ini Dan siapa yang sampai duluan dengan demikian dapat dibuktikan gerakan kaki siapa yang lebih cepat Dan tentu saja Halmi juga dapat membedakan ilmu siapa yang lebih tinggi Benar juga kata pek patah yang mengalahkan tiga generasi selalu mementingkan nama orang seperti Jip Kong dan Pat Kong Yang kedudukannya sudah sedemikian tinggi dan telah meninggalkan dunia Kang Oe Sedemikian lama Saam masih mementingkan sebuah nama pikir Tiong Hwi Chiong dalam hati Terdengar kembali sahutan dan Pat Kong Siapa yang berangkat lebih dahulu? Tentu saja tidak ada siapapun yang berangkat lebih dahulu Bukankah yang penting? Siapa yang sampai lebih dahulu sahut Jip Kong? Apabila Jip Heng masih tidak percaya, Heng Teh mempunyai seorang saksi, kata Pal Kong dengan nada bangga Siapa saksimu? Tanya Jip Kong Oe Ye Kong tuh penasaran Pat Kong mengulurkan tangannya menunjuk ke arah Tiong Hwi Chiong Coba lihat, bukankah di sana ada seorang gadis? Dia adalah saksi bagi Heng Teh Pandangan Jip Kong beralih kepada Tiong Hwi Chiong Mimik wajahnya menyiratkan perasaan hatinya yang keheranan Untuk apa budak perempuan itu datang ke tempat ini? Tanyanya seperti kepada diri sendiri Pat Kong Tio Kong kian tersenyum simpul Tentu saat dia datang ke man untuk menjadi saksi bagi Heng Teh, sahutnya sembarangan Jangan main-main coba kau perhatikan, tangannya sedang menggendong seseorang, kata Jip Kong Pat Kong ikut tertan, mendengar keterangan Jip Kong dia juga memperhatikan Tiong Hwi Chiong lekat-lekat Tampaknya dia juga sedang menangis, sahutnya Tidak dia sedang mengalirkan air mata, kata Jip Kong Menangis dengan mengalirkan air mata, apa bedanya tanya Pat Kong tidak mau kalah? Tidak, tidak besar sekali perbedaannya Menangis itu mengeluarkan suara, mengalirkan air mata, tidak sahut Jip Kong Kalau tidak menangis, bagaimana bisa mengalirkan air mata, tanya Pat Kong Kadang-kadang tertawa juga bisa mengeluarkan air mata, sahut Jip Kong Kalau begitu, Jip Heng bermaksud mengatakan bahwa budak perempuan ini sedang tertawa tanya Pat Kong Tidak, aku mengatakan bahwa dia sedang mengalirkan air mata Kedua orang ini seakan sudah ditakdirkan untuk berdebat setiap kali bertemu hanya karena yang satu kukuh Mengatakan bahwa Tiong Hwi Chiong sedang menangis dan yang lainnya mengatakan bahwa dia sedang mengalirkan air mata Maka keduanya langsung ribut lagi Baik coba kita tanyakan mengapa dia harus menangis, kata Pat Kong akhirnya Lebih baik loh yang menanyakan mi Ngapa dia harus mengalirkan air mata, sahut Jip Kong masih tidak sudah mengalah Tiong H. L. H. Chiong paham sekali adat kedua orang ini apabila kau sendiri yang mi mohon sesuatu kepada mereka Maka percuma saja harus menunggu sampai mereka yang membuka mulut menawarkan sendiri Kemudian terdengar suara teriakan Pat Kong Tio Kong Kian Hei, gadis Cieik, mengapa kau menangis di tempat mi? Budak perempuan, mengapa kau keman dan mengalirkan air mata? Tanya Jip Kong tidak mau ketinggalan Tiong H. Chiong tak menyaut Dia bahkan tidak mendongakan wajahnya sekalipun Tampaknya dia tidak mendengar suara kita kata Pat Kong Bukan dia akan sedang mengalirkan air mata Tentu saja tidak dapat mendengar kata-kata yang kita ucapkan Tukas Jip Kong Angin begini kencang tentunya dia tidak dapat mendengar Kata Pat Kong kembali Kala kata yang kita ucapkan, biar hujan badai juga tidak bisa menutupi Mana mungkin dia tidak mendengar Tentu karena dia memang tidak ingin melayam kita Sahut Jip Kong Tubuh Pat Kong langsung melesat sekejap Maitu dia sudah sampai di samping Tiong H. Chiong Budak perempuan, titik Jip Kong tidak mau ketinggalan Sebentar saja dia sudah menghambur hadapan Tiong H. Chiong Gadis cilik mengapa kau berlutut di tempat ini Hati Tiong H. Chiong gembira sekali Tampaknya adik Chiong bisa tertolong kali ini Pikirnya Namun dia tetap tidak mendengarkan kepalanya Hanya menggeleng dengan perlahan Siapa yang kau gendong itu tanya Pak Kong kembali Masih perlu bertanya Sudah tentu orang yang paling dekat dengannya Tukas Jip Kong Dia adalah adikku, sahut Tiong H. Chiong lirih Loh sudah bilang orang yang paling dekat dengannya Tidak salah bukan kata Jip Kong tidak mau kalah Padahal yang dimaksudkan sebagai orang paling dekat Maksudnya kekasih tetapi mendengar sahutan Tiong H. Chiong Kata-katanya tetap kukuh Heng Tekan tidak mengatakan bahwa dia bukan sanak saudaranya sahut Pad Kong kemudian dia menolahkan kepalanya kembali Dan mengajukan pertanyaan kenapa adikmu itu Jip Kong O. E. Y. Kong Tu memperhatikan Yok Sao Chiong yang dibuntal dengan selimut Tampaknya sakit adikmu itu parah juga katanya Air matlah, Tiong Lu J. Chiong mengalir semakin deras Dia bukan sakit, sahutnya lirih Pad Kong segera mempertajam pendengarannya Tampaknya dia sesak nafas Jip Kong ikut-ikutan mempertajam pendengarannya Dia bukan sesak nafas, tetapi nafasnya lemah sekali Kali ini Tiong H. Chiong mendengarkan kepalanya Bolahkan kalian jangan berteriak-teriak Adikku akan terganggu padahal dia tidak tertolong Lagi suaranya sangat ketus Penyakit apa yang adikmu dentah itu tanya Pad Kong penasaran Semakin kau meminta mereka agar jangan ribut Mereka justru semakin ingin tahu diam-diam hati Tiong H. Chiong menjadi gembira Tetapi di luarnya dia sengaja memperlihatkan mimik wajahnya yang marah Aku sudah bilang, adikku bukannya sakil Kalian jangan banyak tanya lagi Nona Cilik, mengapa kau mengatakan adikmu tidak tertolong lagi Tanya Pad Kong dengan suara rendah Adikku terluka parah di dalam ahran darahnya membalik Tidak ada orang yang dapat menolongnya lagi Aku membawanya ke puncak gunung ini untuk meskipun dia sengaja memancing keingin tawan kedua orang tersebut Tetapi mengfengat kata Katanya membawa ke puncak gunung tanpa sadar kesedihan Kemba'i memenuhi hatinya air matanya mengahar Semakin deras dia tidak malu lagi menangis terseduh-seduh Mendengar ucapannya Jip Kong malah tertawa terbahak-bahak Jip Heng, perbuatanmu ini sungguh keterlaluan Nona Cilik ini sedang menangis terseduh-seduh Masa kau tertawa demikian gembira Tegur Pad Kong Tio Kong Kian Jip Kong langsung menghentikan suara tawanya Apakah kau tidak mendengar ucapannya tadi? Adiknya terluka parah di dalam jalan darahnya membalik dan tidak bisa tertolong lagi Masa Heng T tidak mendengar Mana mungkin adiknya bisa mati? Nona Cilik itu sendiri yang mengatakan bahwa adiknya tidak tertolong lagi Sahut Pad Kong Sekali lagi Jip Kong tertawa terbahak-bahak Setelah bertemu dengan kita, mana mungkin dia bisa mati? Pad Kong tertegun sejenak Maksud Jip Heng, kita akan menolongnya Dugaanmu memang benar menolong nyawa orang Pahalanya besar sekali Aku ingat dulu kita berdelapan di atas Pad Kong San ini mengangkat petali persaudaraan Sekarang yang masih terselesa hanya tiga orang Sekali-kali berbuat baik Toh tidak ada salahnya Sahut Jip Kong dengan wajah termenung Pad Kong Tio Kong kian menganggukan kepalanya berkali-kali Apa yang dikatakan Jip Heng memang benar selama ini kita terlalu mementingkan diri sendiri Sudah setua ini berbuat sedikit kebaikan tidak ada salahnya Kita tolong jaiwa bocah ini Sama artinya kita telah membangun pagoda bertingkat 7 Jip Kong segera membungkukan tubuhnya Budak perempuan, cepat bangun Adikmu sekarang bisa tertolong katanya Betul tukas Pad Kong adikmu bertemu dengan kami Dijamin tidak akan mati Tiong Hwi Chiong masih juga menggelengkan kepalanya Tidak aku tidak percaya Tabib mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menolong adikku lagi Sahutnya keras kepala Dia matah memeluk Hyok Sao Chun Se Makin eral dia tetap berlutut dan tidak mau berdiri Lohu mengatakan adikmu bisa terlolong Pasti akan terlolong Mengapa kau tidak percaya ucapanku? Malah percaya perkataan seorang Tabib yang tolol dan tidak mengerti apa-apa kata Jip Kong Aku mempercayai kata-katanya justru karena dia adalah seorang Tabib Sahut Tiong Hwi Chiong Kami dua bersaudara malah lebih pandai dan padat Tabibmu itu Tukas Pad Kong Kalian bohongi kahan bukan Tabib Tidak mungkin dapat menyefamatkan adikku Sahut Tiong Hwi Chiong dengan suara keras Siapa yang bilang kami bukan Tabib tanya Jip Kong Bukan juga harus bilang ia Tukas Pad Kong Kedua orang itu sekarang mata saling mendukung Yang satu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatel Yang satunya lagi celingak-celinguk kebingungan Kemudian seperti sudah bersepakat Mereka mengulurkan tangan serentak Satu memegangi bagian kepala Yok Sao Chiong Dan yang satunya lagi mernegangi bagian kaki Dengan setengah memaksa mereka merebut Yok Sao Chiong Dan tangan Tiong Hwi Chiong Tiong Hwi Chiong memang sengaja naik ke puncak gunung ini Untuk bertemu dengan mereka Otomatis dia tidak memerontak Kelika kedua kakek itu merebuh Yok Sao Chiong dari pelukannya Kenyataannya Meskipun it musilat yang dimiliki Tiong Hwi Chiong sangat tinggi Dan di dunia Kang Ong sudah larang ada landingannya Namun di hadapan anggota Pad Kong Irn Dia masih belum sanggup apabila hendak berebutan Yok Sao Chiong dengan mereka Jit Kong dan Pad Kong sekali gerak langsung berhasil merebut Yok Sao Chiong Dan tangan Tiong Hwi Chiong Keduanya langsung menutulkan kaki dan melesatkan tubuhnya Mereka menggotong Yok Sao Chiong tanpa menggetarkan tubuh pemuda itu Sedikit pun seperti menggotongnya dengan tandu saja Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di bawah pohon kui Dan keduanya mengambil posisi berhadapan Lalu meletakkan Yok Sao Chiong di atas batu tersebut Dengan panik Tiong Hwi Chiong melompal berdiri Kalian lepaskan adikku kalian tidak boleh mencelakam Dia teriaknya seperti orang yang gugup sekali Dia pura-pura melangkah ingin mencegah tindakan kedua orang tersebut Jit Kong segera menolahkan kepalanya Budak perempuan, kau tenanglah sedikit Tidak usah khawatir kami tidak bermaksud mencetakai adikmu Malah kami akan menolongnya selesai berkata Jari tangannya menuding ke arah Tiong Hwi Chiong yang sedang melangkah menghampin Tentu saja Tiong Hwi Chiong tidak berani melangkah lebar-lebac Sebab pada dasarnya dia memang hanya berpura-pura Dia tidak ingin rahasianya terbongkar Namun ketika jaraknya dengan batu besar itu kira-kira masih ada tiga depa Tiba-tiba dia merasa tubuhnya seperti kesemutan dan tahu-tahu dia berdiri tegak tanpa bergerak lagi Meskipun dia berdiri di sana tanpa bergerak Namun hatinya mengerti sekali Jit Kong pasti tidak ingin merasa terganggu sehingga melancarkan jari tangannya untuk menotok diri Tiong Hwi Chiong Usahanya kali ini sama sekali tidak sia-sia Dengan adanya kedua orang tua yang mempunyai tenaga dalam sakti ini untuk membantu Yook Chiong membalikan kembali airan darahnya Dia pasti bisa tertolong Jit Kong berdiri di bagian kepala Yook Chiong Laopat, tampaknya luka yang diderita bocah ini tidak dengan tampaknya isi perutnya telah tergetar sehingga berpindah tempat Itulah sebabnya airan darah dalam tubuhnya jadi membalik, kata Jit Kongg Kalau begitu, kita harus menggunakan keramemijit terlebih dahulu untuk menembus urat nadinya agar posisi isi perutnya dapat kembah seperti semula, sahut pet Kongg Tidak, kita tidak boleh menggunakan keramemijit Tetapi menyalurkan tenaga dalam mendorong urat nadi yang mengatup dengan demikian jalan darahnya bisa normal kembali Ini merupakan pengobalan dengan mengerahkan hawa murni Pat Kong Tio Kong Kian menggelengkan kepalanya Kata-kata Jit Heng ini tidak dapat disetujui oleh Heng Te isi perutnya sudah berubah posisi apabila kita tidak membalunya mengembalikan pada posisi semula Meskipun seluruh urat nadi di tubuhnya dapat tersembus, tetap saja aliran darahnya akan terbalik Kalau urat nadinya belum tertembus, jalan darahnya tetap membalik, bagaimana kau bisa mengembalikan posisi isi perutnya tanya Jit Kong berkeras Kedua orang ini tangsung berdebat lagi tidak ada yang mau mengalah Tiong Hwi Chiong baru saja tertotok Jalan darahnya tubuhnya memang tidak dapat bergerak, tetapi telinganya dapat mendengar dengan jelas Hatinya menjadi panik melihat keadaan kedua orang itu tanpa sadar dia berteriak Adiku sudah meminum obat Soat Somwan milik Soat San Lesin Sian Tetapi karena jalan darahnya terbalik, obat itu tidak dapat bereaksi dengan sempurna Kalau kalian memang ingin menolong adiku, maka yang penting hanya menembus urat nadinya dengan demikian Dan aliran darahnya akan normal kembali dan otomatis lukanya bisa sembuh Wajah Jit Kong langsung berseri-seri Rupanya adikmu sudah menelan obat mujarab dan inkong kita aneh sekali Seharusnya luka yang diderita bocah ini sudah sembuh sejak tadi mengapa aliran darahnya malah membalik Jit Heng justru tidak mengerti sebelumnya aliran darah bocah ini memang sudah terbalik Obat Soat Somwan dan inkong kita juga harus ada yang membantu agar dapat bergerak ke seluruh tubuh Dengan demikian baru obat itu dapat menunjukkan reaksinya, sahut petkong Itulah sebabnya kita harus mengobati dia dengan menyalurkan hawa murni loret Coba lihat, apa yang ku katakan tadi tidak salahkan? Mari kita turun tangan serentak Kau menyalurkan dan Pak Hwe Kiat dan Lohu dari Yung Cho An Kiat Dengan demikian kemungkinan seluruh urat nadi penting bocah ini dapat tertembus Baiklah kita mulai saja sekarang Jit Kong Oe Ye Kong Tu dan Pat Kong Tio Kong Kian tidak banyak bicara lagi Keduanya segera mengulurkan tangan dan menekan di urat nadi yang mereka sebutkan tadi Perlahan-lahan hawa murni kedua orang itu dihimpun ke arah telapak tangar Lalu disalurkan ke dalam tubuh Yook Sao Chun Perlu diketahui bahwa tenaga dalam kedua orang ini sangat tinggi Apalagi mereka menyalurkan dari dua arah yang berlawanan Tentu saja alirannya menjadi sangat deras di dalam tubuh pemuda tersebut Yook Sao Chun sedang tidak sadarkan diri tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar Jit Kong terus mengalirkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu Kita harus mengedarkan hawa murni di dalam tubuhnya sebanyak beberapa kali Jangan satu kali saja sekarang Lohu akan menyalurkan dari urat nadi sebelah kiri Kau salurkan lewat urat nadi sebelah kanan Demi menolong jiwa anak muda itu, Pat Kong terpaksa mendengarkan kata-katanya Dia langsung menganggukan kepala Baiklah sahutnya Jit Kong langsung memindahkan telapak tangannya Jari tangannya yang terunjuk dan tengah langsung menekan pergelangan tangan Yook Sao Chun Dan menyalurkan hawa murninya demikian pula Pat Kong Dia tidak beramaya lagi hawa murninya langsung disalurkan pada pergelangan tangan Yook Sao Chun Yang satunya lagi dua aliran hawa murni bergerak dan dua tempat ke dalam tubuh Yook Sao Chun Tubuh anak muda itu semakin menggetar Semakin lama semakin hebat tubuhnya bagai terhempas-hempas di atas permukaan batu tersebut tampaknya dia hampir tidak dapat mempertahankan diri Meskipun Tiong Hwi Chiong dalam keadaan tertotok tetapi matu, telinga dan mulutnya masih bisa bergerak Dia melihat dengan jelas apa yang sedang teria di hatinya menjadi gelisah Dia merasakan sesuatu yang tidak beres Dengan bantuan hawa murni Kedua orang tua yang tenaga dalamnya sudah sedemikian tinggi Seharusnya tubuh Yook Sao Chun malah menjadi tenang bukan terhempas-hempas seperti itu Baru saja dia ingin mengemukakan pendapatnya Tiba-tiba dan atas permukaan batu tersebut terdengar suara hoak Dada Yook Sao Chun seperti bergemuruh kemudian segumpal darah segar munkerat dan mulutnya Tiong Hwi Chiong terkejut sekali tanpa sadar mulutnya menjent Hampir saja dia jatuh tidak sadarkan diri melihat keadaan itu Keadaan seperti ini dilihatnya dengan jelas tampaknya aliran tenaga dalam dan hawa murni Jit Kong dan Pat Kong bukan saja metancarkan aliran darahnya tetapi membuat lukanya semakin parah Seharusnya setelah menelan soat somwan milik kaketnya Ditambah lagi bantuan penyaluran hawa murni Jit Kong dan Pat Kong Luka Yook Sao Chun dapat disembuhkan dalam jangka waktu yang singkat Tetapi ini mata bertolak belakang Luka Yook Sao Chun kelihatannya malah bertambah parah Mengapa keadaannya bisa berbeda dengan orang lain? Justru semakin dipikirkan Tiong Hwi Chiong semakin tidak mengerti Hatinya gugup lagi panik tetapi jalan darahnya sedang dalam keadaan tertotok Dia tidak bisa menghampin mereka untuk melihat apa yang telah terjadi Tiba-tiba terdengar lagi suara blam Diam Seperti tubuh manusia yang terpental jatuh Tiong Hwi Chiong segera mengalihkan pandangannya Hatinya sudah tegang tidak terkirakan Setiap tanggal satu bulan apapun Rembulan tidak pernah menunjukkan diri Dengan demikian keadaan di tempat tersebut semakin gelap Tetapi Tiong Hwi Chiong memiliki metu yang tajam Dia menaksakan matanya untuk melihat apa yang terjadi Kali ini hatinya benar-benar ciut bahkan jantungnya hampir putus saat itu juga Rupanya kedua orang tua yang sedang menyalurkan hawa murni kepada Yok Chiong Dengan maksud menolongnya Entah kenapa keduanya sudah terkulai di atas tanah dan tidak bergerak lagi Tidak, mereka bahkan tengkurap di atas tubuh Yok Chiong Apa yang terjadi dengan kedua orang itu Hati Tiong Hwi Chiong bertanya-tanya Tiong Hwi Chiong dapat merasakan bahwa telah terjadi sesuatu pada kedua orang itu Namun dia menyayangkan tubuhnya yang tidak dapat bergerak Sehingga tidak dapat memberi pertolongan apa-apa Hatinya semakin gelisah Satu-satunya jalan saat itu yang dapat dilakukannya hanya menyalurkan hawa murni untuk melepaskan dirinya sendiri dari totokan Jitkong tadi Dia berusaha menenangkan perasaannya sepasang matanya dipejamkan pikirannya dikosongkan perlahan-lahan hawa murninya dihimpun dan dialirkan ke seluruh bagian tubuhnya Untung saja totokan Jitkong tidak terlalu keras sehingga lambat laun jalan darahnya yang tertotok mulai mengendur Sebetulnya, berdasarkan ilmu silat yang dimiliki Tiong Hwi Chiong Lagi pula totokan Jitkong yang tidak seberapa keras seharusnya dalam waktu semgekat dia dapat membebaskan dirinya dari totokan tersebut Tetapi, karena hatinya begitu panik dia menghimpun hawa murninya dengan tergesa-gesa padahal totokannya tidak begitu keras Namun didesak oleh hawa murni yang mengalir deras malah menfadi semakin kuat dan akhirnya hawa murni gadis itu sendiri yang membalik lagi Tentu saja Tiong Hwi Chiong tahu bahwa tadi Jitkong tidak menotoknya dengan keras namun selain ilmu orang itu mempunyai cin khas tersendiri Dia juga melakukan kesalahan ketika hendak menerobos jalan darahnya dengan aliran hawa murni Sekarang keadaannya menjadi semakin sulit Terasanya dia tidak sanggup melepaskan Dih dari totokan tersebut mengingat akan hal itu, hati Tiong Hwi Chiong semakin gelisah Dia menia di kebingungan Justru pada saat hatinya sedang dilanda kesedihan, kepanikan, tiba-tiba serangkum angin menerpadan atas disusul dengan suara angin yang berdasir tahu-tahu di bawah pohon kuih Telah bertambah seorang laki-laki berusia lanjut yang mengenakan pakaian berwarna kuning Gokong, Chuang Kong Yuani terjak Tiong Hwi Chiong dalam hati Sinar mata orang tua berpakaian kurni itu bercahaya bagai kilat Dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya tiba-tiba sinar matanya menyiratkan rasa terkejut yang tidak kepalang La ojit, la opat, kalian serunya dengan suara parau Pada saat itu juga, lenggotnya seakan bergeri tegak malanya mengembang air dia mendongakan kepalanya sambil mengepal tinjunya erat-erat Siapa yang mencelakai la ojit dan la opat teriaknya murka Mencelakal Ternyata Jip Kong dan Palkong sudah mati Hampir saja Tiong Hwi Chiong tidak mempercayai pendengarannya sendiri dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki oleh Jip Kong O.E.Y. Kong Tu dan Pat Kang Tia Kong Kian Bagaimana mungkin bisa dicelakai orang? Hatinya langsung bergidik apabila Jip Kong dan Pat Kong benar-benar telah dicelakai orang Maka adik Cun Tiong Hwi Chiong benar-benar tidak beram berpikir tebi jauh dengan suara parau Dia berteriak memanggil Loh Chiam Pua, tolong kau bebaskan totokan di tubuhku Orang tua berpakalan kuning itu membalikan tubuhnya dengan cepat Sepasang matanya yang bersinar aneh menatap Tiong Hwi Chiong lekat-lekat Siapa kau baru saja ucapannya selesai tahu-tahu orangnya sudah mencapai di Hadapan Tiong Hwi Chiong dengan kecepatan kilat Tangan kanannya langsung mencengkeram bahu gadis itu cepat katakan Kalau kau berani berbohong sepatah kata saja Loh Chiam Pua akan menghancurkan tulang bahumu ini Dalam keadaan marah, ceb keramannya di bahu Tiong Hwi Chiong tidak berbeda dengan sebuah cakar yang terbuat dari baja Tiong Hwi Chiong merasa sebagian tubuhnya seperti kesemutan Dan rasa sakitnya menyusup sampai ke tulang dia menggertakan rahangnya erat-erat Loh Chiam Pua, harap lepaskan tanganmu Loh Chiam Pua adalah Tiong Hwi Chiong dari Soat San Sahutnya cepat Dua patah kata Soat San yang diucapkannya Ternyata maniur sekali cengkeraman Teraman tangan orang tua berpakaian kuning itu langsung mengendur matanya tetap menatap Tiong Hwi Chiong lekat-lekat Apa hubunganmu dengan Soat San Pai tanyanya menyelidik Bu Ampua adalah generasi penerus Soat San Pai, sahut Tiong Hwi Chiong Mendengar kata generasi penerus yang dikatakan Tiong Hwi Chiong, orang tua itu menjadi tertegun seketika Apakah generasi penerus yang dimaksudkannya adalah Cucu Soat San Lesin Sian? Kalau begitu, apamu Soat San Lesin Sian itu tanyanya kemudian Kakek, sahut Tiong Hwi Chiong Wajah orang tua berpakaian kuning itu langsung berubah Rupanya Kou Nyo adalah Cucu Perempuan Lesin Sian Maafkan kelancangan Laosiu barusan Suaranya juga jauh tebi lembut dari sebelumnya Loh Chiam Pua terlalu sungkan Tadi Bu Ampua ditotok jalan darahnya oleh Jit Kong Sekarang mohon Loh Chiam Pua membebaskan Bu Ampua dari totokan ini dulu Pinta Tiong Hwi Chiong Aih! Laosiu sampai meiupakan hal ini Orang tua berpakaian kuning itu segera mengulurkan tangannya Menetpuk jalan darah Tiong Hwi Chiong yang bertotok Apakah Kou Nyo tahu siapa yang mencelaka Jit Kong dan Pat Kong? Bu Ampua tidak tahu Barusan Jit Kong dan Pat Kong sedang menghimpun tenaga murni Dan menyalurkannya ke dalam tubuh adik Bu Ampua untuk menyembuhkan luka yang dideritanya Entah bagaimana tiba-tiba mereka terkulai jatuh Tiba-tiba sebuah ingatan melintas D.L. benaknya secepat kilat dia menghambur ke samping batu besar tersebut Dia menundukkan kepalanya untuk melihat keadaan Yok Sao Chun Wajah pemuda itu pucat pasi Di sudut bibirnya terlihat bekas darah yang sudah mengental untuk sesaat Tiong Hwi Chiong sendiri tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati Hatinya terasa pilu Adik Chun panggilnya tanpa sadar Air matanya mengalir bagai air pancuran dia langsung mendekat Yok Sao Chun Dan rat-rat sementara itu, orang tua berpakaian kuning sedang berdiri termenung sambil menggelengkan kepalanya Dia seakan sedang bergumam seorang diri Rasanya ada yang tidak beres Lo Sin Sian kan tidak mempunyai cucu laki-laki Budak perempuan ini pasti begitu pikirannya tergerak Dia langsung melesat ke hadapan Tiong Hwi Chiong dan mementak dengan suara berat Nona Cilik siapakah sebenarnya? Jangan coba-coba mendusai aku orang tua Hati Tiong Hwi Chiong sedang sedih Dela menyahut dengan nada enggan Bo Ampua sudah mengatakan kepada Iok Chiong Pua tadi Bo Ampua Tiong Hwi Chiong Lalu siapa bocah ini tanya orang berpakaian kuning sekali lagi Dia adalah adikku Sahut Tiong Hwi Chiong nasih belum mengerti arah pertanyaan orang tua tersebut Ha 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 orang tua berpakaian kuning itu tertawa terbahak-bahak Sepasang matanya langsung menyorotkan sinar tajam yang menggidikan hati Suaranya pun berubah menjadi melengking tinggi penuh kemarahan kau Masih berani mengoceh sembarangan di hadapan Lao Siu? Tampaknya kau lah yang mencelaka Jip Kong dan Pat Kong Tiong Hwi Chiong terkejut sekali dia menatap orang tua itu dengan sinar metel Tidak mengerti Kau mengatakan bahwa Bo Ampua yang mencelaka Jip Kong dan Pat Kong Memangnya siapa lagi orang tua itu membusukkan dadanya Terdengar suara gemerutukan tulang-tulang dalam tubuhnya Seperti sedang terputus satu demi satu mulutnya Memperdengarkan suara tertawa yang menyeramkan Kau berani memalsukan cucu perempuan Lao Sin Sian Kau kira caramu ini dapat mengelabui orang tua seperti Lao Siu Pada dasarnya tubuh orang tua berpakaian kuning itu memang tinggi besar Begitu Dela membusungkan dadanya Tampak tubuhnya seperti bertambah tinggi sedanyak 5-6 cun Kalau diperhatikan sekilas mirip dengan manusia buatan alias robot Dalam waktu yang bersamaan dia mengangkat tangan kanannya ke atas dengan perlahan-lahan Hati Tiong Hwi Chiong langsung tergetar Kim Kong Chiang, telapak baja emas, serunya dalam hati Wajahnya berubah menjadi serius Mengapa Lo Chiampua bisa menduga bahwa Bo Ampua bukan cucu perempuan Lao Sin Sian tanyanya hati-hati Menurut yang Lao Siu ketahui, Lo Sin Sian tidak mempunyai cucu laki-laki Sahut orang tua berpakaian kuning itu dengan wajah garang Dia-dia adalah adik angkat Bo Ampua Akhirnya Tiong Hwi Chiong terpaksa mengaku terus terang Memangnya Lo Hu bisa percaya begitu saja sahut orang tua berpakaian kuning tersebut Lalu, bagaimana caranya agar Lo Chiampua bisa mempercayai keterangan Bo Ampua? Lo Sin Sian mempunyai tiga orang cucu perempuan di Durwakangau Mereka terkenal dengan sebutan Soat San Semeng Musilat mereka deja didik langsung oleh Lo Sin Sian Kalau kau sanggup menerima satu juls dari Lo Hu Tentu Lo Hu besar tahu apakah kau memang cucu Lo Sin Sian Yang asti atau gadungan sahut orang tua berpakaian kuning Hawa amarah dalam hati Tiong Hwi Chiong mulai meluap Dia mendengus dingin dan menatap kepada orang tua berpakaian kuning dengan tajam Mati hidupnya adik angkatku ini masih belum ketahuan pada saat Seperti Imlo Chiampua mendesak Bo Ampua untuk turun tangan Apakah kau sudah melupakan budi yang ditanam oleh kakeku pada masa silam Tanyanya ketus Mendengar ucapannya orang tua itu langsung tertegun Dia merangkapkan sepasang tangannya dan mendengak menatap langit Budi pertolongan Lo Ain Sian di masa silam sampai mati pun tidak akan lo lupakan Tiong Hwi Chiong segera mengibaskan lengan bajunya Terdengarlah suara Kering yang nyaring Dia mengeluarkan sebilah pedang pendek dari balik pakaiannya dan ditudingkahnya kehadapan orang tua berpakaian kuning itu Kalau Lo Chiampua dapat mengenali pedang pendek ini Mungkin Lo Chiampua dapat mengenal siapa diri Bo Ampua sekarang Katanya Sinis Han Engkiam sinar mata orang tua berpakaian kuning itu langsung terpaku Terlihat sorot ketakutan dalam sinar matanya itu Suaranya agak bergetar Rupanya Kounio memang cucu perempuan Lo Sin Sian maafkan kelancangan Lo Siu barusan Ternyata Soat San Lo Ain sangat menyayangi ketiga cucu perempuannya Sengaja dismemesankan tiga bilah pedang pusaks yang terasa dengin sekali Apabila digenggar dalam tengah dia menamakan pedang tersebut Han Engkiam Itulah sebabnya begitu ketiga orang cucu perempuannya berkelana di dunia Kangou Mereka mendapat Julukan Soat San Sem Eng Tiga pendekar wanita dari Soat San Tentunya Lo Chiampu sekarang tidak menaruh kecurigaan lagi terhadap Bo Ampua Tanya Tiong Hui Tiong dengan adanya Han Engkiam di tangan Koun Lo Tentulah O Siu sudah percaya penuh sahut orang tua berpakaian kuning Bibirnya yang barusan tersenyum langsung mengatup kembali Dia menarik nafas panjang tapi urusan Jit Kong dan Pat Kong yang dicelakai orang Hanya Kouniolah satu-satunya saksi yang ada di tempat Harap Kouniolah dapat menceritakan secara terperinci apa yang diketahui Agar Lao Siu dapat membalaskan dendam bagi Lao Jit dan Dan Lopet Baik kalau begitu harap Lo Chiampu tunggu sebentar Bo Ampua ingin melihat keadaan adikku Apakah dia masih bisa tertolong? Adik Kouniolah belum mati hanya nafasnya saja yang tidak teratur Kata orang tua berpakaian kuning tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Dengan mengandalkan pendengarannya saja dia sudah tahu apa yang terjadi pada diri Yook Sao Chun Air mata, Tiong Hui Chiong mengalir dengan dras Lo Chiampuah, kalau menurut pendapatmu, apakah dia masih bisa tertolong? Orang tua berpakaian kuning atau GC Kong Cuang Kong Yuan menarik nafas panjang Biar Lohu periksa sebentar matanya masih basah karena air mata Ditinggalkannya mayat Jit Kong dan Palkong yang diletakkannya perlahan-lahan di atas tanah Lalu dia mulai memperhatikan keadaan Yook Sao Chun Oia melihat noda darah memenuhi sebagian wajah dan dada anak muda itu Nafasnya memburu tetapi tidak teratur Orangnya sendiri masih teledak sadarkan diri Dia mengulurkan tangannya menekan jalan darah Leng Tai Yat Disalurkannya hawa murni di dalam tubuh Yook Sao Chun Tidak disangka-sangka begitu dia menyalurkan hawa murninya Dia merasa di dalam tubuh anak muda itu ada dua aliran tenaga yang saling bertentangan Dan hampir saja membuat telapak tangannya yang sedang menempel tersentak Oia merasa heran sekali Tapi Gou Kong Cuang Kong Yuan masih penasaran Sekalilah J.D.L.A. menempelkan tangannya di lalan darah Wahai Hiat yang terdapat di depan dada kembali Dan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Yook Sao Chun Lagi-lagi telapak tangannya tersentak Gou Kong Cuang Kong Yuan masih merasakan adanya dua gulungan tenaga yang saling bertentangan Dan di dalam tubuh anak muda tersebut tampaknya kekuatan tenaga dalam yang mengatir ilu tidak berada di bawahnya Kali ini rasa terkejut dan keheranannya semakin dalam Apakah kedua adik Jip Kong dan Pat Kong telah menyalurkan seluruh tenaga dalam mereka kepada bocah ini Tanyanya dalam hati Tiong Hui Chiong melihat orang tua itu merenung setian lama Wajahnya juga berkerut-kerut seakan mencurigai sesuatu Hati gadis itu semakin tidak tenang Lo Chiam Pua bagaimana keadaannya Lao Siu tidak dapat menduga di mana letak luka yang diderita adikmu Tetapi di dalam tubuhnya mengalif dua gulung tenaga dalam yang saling bertentangan Begitu mendapat saluran hawa murni dari luar Dua gulung tenaga itu langsung memberontak dan menerjang tenaga tersebut kuat sekali Benar-benar mengherankan Dapatkah Kou Nimar menceritakan semuanya dengan terperinci lebih dahulu? Mungkin dari kejadian yang dialaminya Lao Siu dapat mengambil kesimpulan yang pasti Sahut Gou Kong Chuang Kong Yuan Tiong Hui Chiong langsung menceritakan kejadian tentang terlukanya Yook Sao Chun Ota Hilmu Hauwe Yantu di tengah Hauwe Leng Sen Bu bagaimana dia memberinya Soat Som Wan pemberian Seng Kakek Soat San Lo Jin Dan meskipun anak muda itu pernah tersadar Namun tidak ada tenaga sama sekali Tiong Hui Chiong juga menceritakan bagaimana dia menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh anak muda itu Dengan maksud mempercepat daya kerjanya obat Agar Yook Sao Chun dapat sembuh dalam waktu yang singkat Namun dia merasakan aliran darah dalam tubuh anak muda itu mengalir dan arah yang beriawanan Meskipun dia berhasil menembus salah satu uratna di dalam tubuh Yook Sao Chun Namun kejadian selanjutnya malah diluar dugaannya Anak muda yang sudah tersadar sebelumnya jatuh tak sadarkan diri kembali Dalam keadaan terdesak dan khawatir akan keselamatan jiwa adik Chunnya Tiong Hui Chiong teringat bahwa setiap tanggal 1 bulan 12 sampai langgal 10 tahun benkutnya 8 orang lociampu yang terkenat sebagai petkong selalu berkumpul di petkong san Terpaksa dia bergegas datang ke tempat itu untuk mengharapkan uluran tangan dari mereka Sampai di petkong san, dia langsung menjatuhkan diri berlutut kira-kira satu kentungan Kemudian dia melihat Jit Kong dan petkong yang datang lalu langsung terjadi perdebatan Dan dia sendiri pernah mendengar cerita dan kakeknya bahwa meskipun kedua orang itu sudah berusia tinggi Namun sikap mereka masih kekanak-kanahan Tiong Hui Chiong khawatir mereka tidak akan sudi menolong apabila memta secara baik-baik Maka dia menggunakan akal untuk memancing rasa penasaran mereka agar sudi turun tangan sendiri Dia juga menceritakan bahwa Jit Kong lah yang menotok jalan darahnya sehingga tidak bisa bergerak Tetapi Tiong Hui Chiong tidak menyalahkan orang tua tersebut karena dia mengerti sebetulnya Jit Kong bermaksud baik Orang tua itu tidak ingin pekerjaan mereka terganggu oleh dirinya Kemudian Jit Kong dan petkong langsung duduk saling berseberangan dan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Hui Chiong Entah apa sebabnya tiba-tiba dia melihat adik angkatnya itu memuntahkan darah sebanyak dua kali Dan dalam waktu yang bersamaan Jit Kong dan petkong pun terkulai jatuh Dia sendiri berusaha melepaskan tutokan dalam tubuhnya untuk melihat apa yang telah terjadi Tetapi belum lagi dia berhasil, Gokong Chuang Kong Iwan sudah muncul Tiong Hui Chiong mengisahkan seluruh kejadian dengan terperinci Gokong Chuang Kong Iwan mendengarkan dengan seksama Dia tidak mengucapkan Sepatah kata pun langsung dihampirinya mayat Jit Kong Dei Kong Tu dan membalikan tubuhnya disingkapkannya pakaian atas orang tua itu Dan ditelit Nia seluruh tubuh adik ketujuh tersebut matanya menatap bagian punggung Jit Kong dengan tidak berkedip Wajahnya meniratkan hawa amarah yang meluap Ternyata Tai Kit Tiam Ini adalah hasil perbuatan orang Butong Pai Tai Kit Tiam adalah sejenis ilmu totokan khusus dan merupakan ilmu pusaka Butong Pai yang tidak diwariskan kepada siapapun Totokan tersebut dilakukan dengan wajar juta lunjuk dan jari tengah Menurut selentingan yang tersebar, totokan tersebut dapat melukai orang dari jarak tujuh langkah Gokong Chuang Kong Iwan langsung meninggalkan mayat Jit Kong Oeyekong Tu dan beralih kepada mayat Pet Kong Dia juga membalikan tubuh orang itu dan menyingkapkan pakaiannya Oh perhatikannya bagian punggung adik kedelapan itu dengan teliti Jit Kong dan Pet Kong sedang duduk dengan posisi berhadapan Karena mereka sedang saling membantu untuk menyembuhkan luka yang diderita Yook Sao Chun Dan apa bifat ada seseorang yang ingin membokong mereka Tentu saja bagian punggung yang menia disasaran Sedangkan Gokong Chuang Kong Iwan yakin hal ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan Wajah Gokong langsung berubah melihat luka yang diderita Pet Kong ternyata dogaannya tidak salah Mereka tidak mungkin dibokong oleh orang yang sama Pan Juo Sin Chiang Ternyata yang melukai Lopet adalah orang dari Sio Lim Pai ucapannya terhenti Sepasang tinjunya mengepal dia berusaha menenangkan perasaannya yang berkecamuk Kalau menurut pendapat Lao Siu apabila dilihat dan kenyataan yang ada Tentu Lo Jit dan Lopet sedang memusatkan konsentrasi mereka untuk menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh anak muda ini Dengan demikian, musuh datang secara mengendap-endap dan mereka tetap tidak menyadari adanya bahaya Sedangkan orang yang datang itu pasti berilmu tinggi dan mereka dapat turun tangan dengan leluasa pula Jit Kong dan Pat Kong sedang menyembuhkan luka bocah ini Mereka tidak dapat menghindarkan diri dari bokongan musuh Maka keduanya pun terbunuh seketika Gokong Chuang Kong Yuan menarik nafas panjang Wajahnya menampilkan perasaannya yang terpekan Sedangkan mengenai adik Kounio yang tiba-tiba memuntahkan darah sebanyak dua kali Lao Siu sendiri tidak mengerti Tetapi ketika dibokong oleh musuh Lo Jit dan Lopet sedang menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda Im dan otomatis mereka tidak sempat menghentikan tindakan yang sedang berlangsung Dengan demikian, hawa murni dalam tubuh kedua Jit Kong serta Pet Kong tersalur seluruhnya ke dalam tubuh anak muda ini Apakah Im suatu keberuntungan atau kemalangan? Lao Siu tidak dapat mengatakan karena dan dua belas surat penting yang terdapat di dalam tubuhnya Sudah ada dua urat yang tertembus oleh bantuan Lo Jit dan Lopet Aliran darah datang tubuhnya masih mengalir dari arah yang berlawanan Ditambah lagi dua gulung tenaga dalam yang demikian Kuat Lao Siu takut tidak ada orang yang sanggup membendung tenaga dalam tersebut Apabila ingin memberikan pertolongan kepadanya Tetapi kalau ditilik dan keadaannya sekarang, tampaknya tidak terlalu membahayakan Meskipun orang tua itu mengatakan keadaan Yok Sao Chun tidak terlalu membahayakan Namun Tiong Hwi Chiong tetap merasa panik dan khawatir Kalau menurut pandangan Lo Chiampua, apa yang akan terjadi pada diri adik Mo Ampua ini tanyanya cemas Padahal biasanya Tiong Hwi Chiong adalah seorang gadis berotak jerdik dan banyak akal Dia juga selalu tenang dalam menghadapi berbagai persoalan Tetapi kali ini dia benar-benar seperti seekor cacing yang kepanasan Sepasang alis gout kong langsung berkerut Dia merenung sekian lama Lao Siu sendiri tidak tahu care apa yang harus digunakan agar dapat menyelamatkan jiwa adikmu Tetapi tampaknya untuk sementara ini kita hanya mempunyai satu jalan Jalan apa tanya Tiong Hwi Chiong cepat Kaketmu Soat San Lo Jin memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Tenaga dalamnya juga melebih tokoh kelas satu lainnya Jalan satu-satunya yang dapat Kou Nio lakukan adalah bergegas kembali ke Soat San Dan memohon agar orang tua sakti itu bersedia turun tangan menyelamatkan jiwa pemuda ini Sahut Gou Kong Tentu saja hal ini juga sudah terpikir oleh Tiong Hwi Chiong Dia juga tahu kakeknya dapat menolong Yok Sochun Namun perjalanan Dachi tempat sebelumnya ke Soat San sangat jauh Sedangkan luka yang diderita adik Chun demikian parah Oh iya khawatir anak muda itu tidak dapat bertahan selama perjalanan Oleh karena itulah dia teringat akan Pat Kong San yang jaraknya tebih dekat Kedua dia juga sadar bahwa tenaga dalam ketiga orang dari anggota Pat Kong yang masih tersisa sangat tinggi Dapat dikatakan bahwa pada zaman itu mereka hampir tidak tertandingi lagi Kecuali oleh kakeknya sendiri ketiga Mereka mempunyai hutang budi dengan kakeknya sehingga Tiong Hwi Chiong yakin mereka tidak akan menolak apabila dimintai pertolongan Sekarang hawa murni serta tenaga dalam Jit Kong dan Pat Kong sudah mengalir semua ke dalam tubuh Yok Sochun Malah jadi bertentangan dengan tenaga dalam anak muda itu sendiri Sedangkan kedua orang tua T.T.U. dibokong orang sampal mati Sedangkan tenaga dalam dan hawa murni yang sedang tersalur ke dalam tubuh Yok Sochun tentu tidak ditarik kembati Benar-benar berniat menolong malah mencelakainya Hati Tiong Hwi Chiong kalut sekali air matanya terus mengalir Menurut Loh Chiong Pua, apabila Bu Ampua bergegas membawanya ke Soat San Apakah dia dapat bertahan dalam perjalanan tanyanya bingung? Gokong Chuang Kong Yuan merenung sejenak Hal ini sulit dikatakan Tapi kalau ditilik dari keadaannya sekarang Hawa murdalam tubuh adikmu mengalir dengan dras Tapi hal ini memang sudah pasti terjadi karena dia sudah menelan obat Soat Somwan milik Loh Sinsian Lagipula ketika Lao Ji dan Lao Pat sedang menyalurkan tenaga dalam serta hawa murni mereka Tiba-tiba mendapat bokongan sehingga mati Saat itu juga paling tidak enam bagian ke atas tenaga dalam mereka telah tersalur ke dalam tubuh Adikmu dapat dibayangkan berapa besar tenaga dalam serta hawa murni yang sedang bergejolak dalam tubuhnya Sekarang Gokong berhenti sejenak saat ini Tenaga dalam yang mengalir ada dua macam yang satu mengalir secara normal dan lainnya berlawanan arah masing-masing melalui urat nadi yang tidak sama Meskipun demikian, rasanya tidak terlalu membahayakan Tetapi apabila kejadian ini berlangsung dalam jangka waktu yang agak panjang Tentu ada efek sampingan yang kurang menguntungkan Itulah sebabnya Lao sebelum masih tidak dapat memastikan apakah adikmu dapat bertahan dalam perjalanan menuju Soat San yang demikian jauh Tetapi Tetapi apa tanya Tiong Hwi Tiong cepat Tetapi kalau menurut pandangan Lao Siu, meskipun aliran tenaga dalam di tubuh adikmu sangat deras Namun tiga hari kemudian pasti akan mengalami perubahan kemunteman aliran itu tidak demikian deras dan bagaimana selarijutnya tergantung stamina tubuh adikmu sendiri Semua irn juga hanya dugaan saja Lao Siu tidak berani mengatakan pasti akan terjadi hal demikian Tiong Hwi Tiong mendengar ceritanya yang memang masuk akal juga Namun semua itu masih dalam dugaan Dia sadar meskipun tenaga dalam gokong sangat tinggi tetapi orang tua ini juga tidak mempunyai kesanggupan untuk mengobati Yook Sao Chun Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh sekarang adalah mencoba keberuntungan menuju Soat San dan memohon pertolongan dari kakeknya